hai oke teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan memperbaikin sebuah televisi merek Saab dengan kerusakan dia protect jadi seperti ini kerusakannya ada kelihatan cahaya namun dia langsung protek tidak ada penampakan WSD karena dia protek artinya tidak hidup ya tinggal lampu sembai saja yang hidup namun sebelumnya jangan lupa subscribe channel saya ini serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke sekarang kita akan lihat apa penyebabnya nah ini dia mesinnya sama-sama kita ketahui untuk TV dengan merek saat banyak sekali titik-titik proteksinya sehingga jika tidak hati-hati dan teliti kita akan kesulitan memperbaikinya namun kan biasanya saya sering mendapatkan untuk kerusakan protek seperti ini kalau enggak di for supply saya sering dapat juga di rangkaian metrik RGB tapi khususnya untuk memasak tegangannya atau supaya tegangannya yaitu dengan 180 polnya dan kali ini benar saja yang saya mendapatkan ilko serasa 80 polnya sudah dalam keadaan kembung ini dari penyebabnya sehingga TV ini menjadi proteksi ini ilko nya dan akan kita coba bongkar dan ganti dengan yang baru kamu membuat bedUM kamu membuat bedUM kamu membuat bedum Nah ini dia Elkonya sudah dalam keadaan kembung Kalian lihat Dan kita akan ukur Ternyata elko ini Sudah mati Tidak ada lagi nilai kapasitasnya Kita bandingkan dengan yang baru Yang saya punya yang baru 33 UFG 250V Terukur 32,5 Arti yang dekatnya 33 Masih bagus ya Dan kita pasang Terima kasih telah menonton Dan saatnya kita coba tes Kita lihat hasilnya TV nya berhasil menyala Dan tidak protect lagi Demikian tadi Proses perbaikan TV ini Dengan masalah Protect Dan penyebabnya adalah Elko 33 UF 250V nya sudah berkurang kapasitasnya Oke teman-teman Demikianlah Bagi kalian yang suka dengan Video kali ini Kalian boleh like Serta share kepada teman-teman kalian Dan saya ucapkan Terima kasih Sampai jumpa Ini adalah bukti saya langsung ke kamu Bukti saya Terima kasih.